Ya, kita akan membicarakan tentang Mawar Eva de Jong atau yang lebih dikenal yaitu Mawar de Jong Tentunya sudah tak asing lagi di dunia hiburan tanah air Wanita kelahiran harem, 26 September tahun 2001 ini merupakan salah satu seleb multitalenta Selain piyai dalam berakting, Mawar juga dikenal sebagai seorang penyanyi Di usianya yang masih terbilang muda, ia mampu mencapai kesuksesan Tak heran jika kehidupan Mawar de Jong seolah tak pernah luput dari sorotan Segara gerak-geriknya selalu berhasil mencuri perhatian publik, tak terkecuali dengan gaya penampilannya Mawar de Jong dikenal dengan tampilan natural di kesehariannya Bukan hanya gaya abusananya yang terkesan simpel Namun Mawar juga sering tampil natural tanpa riasan di wajahnya Sebenarnya saat sedang menjalani syuting, ia tampak mengenakan makeup yang tipis Kalau gue sih suka banget ya penampilan Mawar de Jong Karena tanpa riasan aja dia udah cantik banget Emang dasar dari lahir mungkin dia udah cantik Kan kebanyakan orang-orang zaman sekarang ya operasi plastik lah Biar wajahnya cantik lah Kayaknya mukanya sama aja gitu sama wanita lain yang operasi plastik juga Yang ujungnya lancip lah inilah Biar tirus lah Jadi bosan kalau lihat muka-muka operasi itu Karena mukanya hampir rata-rata yang habis operasi itu mukanya sama Ketika lihat mukanya Mawar de Jong yang tanpa operasi plastik itu Kayaknya enak gitu Enak dipandang, sedap dipandang, gak bosenin gitu Meski begitu saat menjalani promotretan Pemain film teman tapi menikah dua alias TTM2 Ini tampil totalitas dengan makeup tebal Biasa natural, gayanya dengan makeup tebal ini berhasil bikin pangling Ada pula yang menyebutkan makin cantik bak bintang Hollywood Berikut potret Mawar de Jong dengan makeup tebal Mawar de Jong yang baru berusia 18 tahun ini tampil dengan makeup tebal Yang menonjolkan warna merah pada bibirnya Tutup cantik dan kelihatan fiksi Karena bibirnya merah Biasanya tampil natural Ketika penampilan Mawar de Jong dengan makeup tebal Ini bagaikan artis Hollywood Mawar de Jong jika di makeup tebal Gak kelihatan Indonesia Malah wajahnya kayak wajah orang barat Wanita memang dasarnya dari lahir gede cantik Mau dipoleh seperti apapun tetap cantik Kadang-kadang kita suka banget ya Melihat wanita itu cantik alami Bukan hasil operasi Merasa kayak enak dipandang Gak bosenin gitu Pernah gak bayangin jika wanita di Indonesia tuh Dioperasi semua wajahnya Bentuknya sama, hidungnya sama Dagunya lancip Mukanya tirus Ketika kita lewat Ih mukanya sama Mukanya sama Mukanya sama Lama-lama bosenin Makanya jangan dioperasi Lebih baik bentuknya alami Cantiknya natural Jangan cantiknya karena operasi wajah Jadi cantiknya sama semua Waduh Pria-pria juga bosen Jadi kepincut sama yang lain Kita akan membahas 2 tahun berlalu Mawardo Jong masih mengaku bahwa Dia masih terkesima dengan dialog film scene Mawardo Jong kaget saat film scene yang dimintanginya 2 tahun lalu Diri sesus ulang dalam versi extended di platform streaming klik film September 2021 dengan durasi extra 26 menit Platon sedang-sedang sayangnya mengaku scene mempunyai tempat istimewa dalam perjalanan kalirnya Mawardo Jong menyebut dialog karakter meta yang dibawakannya berisi dan indah Mawardo Jong lumayan cantik ya Atau sangat cantik bagi para pria Soalnya hidungnya mancung, badannya semampai, langsing Lumputnya panjang Tetapi aku jarang mendengarnya di Indonesia Mungkin karena aku jarang nonton film Indonesia apa ya Tak heran jika ia masih terkenang hingga kini Dengan lawan main Brian Gomanie dan para sinias Harwin Navianto Actingnya di film scene extended diapresiasi penonton maupun para pemerhati film Boleh nih para fansnya Mawardo Jong jika kalian ingin mengkomentari bagaimana cara actingnya Bagaimana cara berperannya dalam film the scene extended boleh komentar di bawah biar orang tahu wah actingnya bagus gitu Ada banyak hikmah yang diambil dari para pemain the scene Jangan membenci pendosanya tapi bencilah dosanya Ada tuh di buku kata Brian Gomanie dalam jumpa pers virtual yang digelar Jumat tanggal 3 September 2021 Aku setuju banget bahwa kita harus membenci apa yang dia lakukan Apa yang yang dilakukan itu kurang baik Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia juga harus memprotektif diri sendiri Melindungi diri sendiri Ketika kita tahu orang tersebut sudah melakukan misalnya perbuatan yang kurang baik sekali Lalu kita amatin lagi dua kali Lebih baik kita tidak usah berteman sama orang yang kurang baik Lebih baik kita mencari teman yang baik yang niatnya tulus memang untuk berteman dengan kita Bukan karena ada posisi ada uang Teman tersebut selalu datang di dalam kehidupan kita Tetapi dimana dia benar-benar tulus berteman sama kita Itu sekarang susah ya cari teman seperti itu Seribu cuma satu Ketika kamu mempunyai teman seperti itu Yang benar-benar tulus berteman dengan kamu Lebih baik kamu jaga Ada satu dialog yang aku kenal sampai sekarang Aku lupa persis dialognya Tapi kira-kira bunyinya begini Gue pernah bikin dunia gue berporos di satu hal Lalu saat dia pergi dunia ku berhenti Mau ada jong mengenang hal tersebut Ini merupakan salah satu tindakan ketika kita mencintai seseorang dengan sangat tulus Kita memberikan waktu, kita memberikan segalanya Kehatian, cinta, kasih kepada satu orang saja Dan kadang-kadang kita melupakan keluarga kita, teman-teman kita Sampai semua waktu kita berikan kepada orang yang kita sayangi tersebut Ketika dia pergi Dia memutuskan untuk putus dengan kita Sekarang kan dunia kita itu rentuh Karena ya kayak kita merasa sendirian Terus merasa Kok dia bisa gitu memutuskan aku Padahal aku nggak tahu salahnya apa Ya, kadang-kadang cinta yang terlalu berlebihan Kadang-kadang bisa mencekek seseorang Senada dengan mawada jong Harwin Navianto menyebut Penambahan durasi 26 menit setara dengan 25% dari konten keseluruhan Akhirnya scene menjadi lebih komplet Bagi penggemar film scene pasti penasaran ya Ingin melihat adegan-adegan baru dalam versi extended Kurang lebih dari 25% penambahan adegan di film ini Beritahu Harwin Ini poster tentang scene extended yang dimintangi oleh mawada jong Kayaknya ceritanya seru kalian juga boleh nonton sih Ini kayak itu ya cerita Romeo and Juliet Jadi cerita tentang percintaan Jadi kalau kalian suka dengan film ini silahkan nonton Scene mengisahkan dimana Mawar berperang sebagai Meta dan Brian berperang sebagai Raga yang tak seharusnya saling cinta Raga membenci cewek yang banyak drama kayak Meta Di sisi lain Meta ingin membuktikan Raga tak layak dipilih Perputaran nasib malah membuat keduanya jatuh cinta Warga Raga menentang keras hubungan mereka Puncaknya ketika Raga menghilang dan Meta mengetahui rahasia masa lalunya Bagi yang sudah nonton scene extended boleh komen di bawah Menurut kalian gimana ceritanya dan arunnya Bagaimana actingnya si mawada jong Apa sih yang membuat kalian suka dengan mawada jong Silahkan komen di bawah Sampai sini ya video tentang mawada jong Semoga kalian suka dengan video ini Jika suka silahkan subscribe share and like Jangan lupa juga komentarnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye bye